Intro Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dimanapun berada Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita Firman Tuhan hari ini, hari Senin 13 Juni 2022 Tertulis dalam Ibrani pasal 13 ayat 16 Demikian Firman Tuhan Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah Saudara terkasih, sebuah cerita mengisahkan tentang seorang suster yang tinggal dalam suah biara Dia tinggal bersama dengan puluhan suster lainnya Setiap minggu sore, seorang suster ini pergi meninggalkan biara Sehingga membuat para teman-temannya suster yang lain bertanya-tanya dan penuh curiga Beberapa diantar suster berpikir dan mengira kalau suster yang satu ini Pergi dengan teman lelakinya atau pacarannya Sementara hal itu dilarang keras menurut hukum dan aturan kesusteran Sampai suatu ketika, karena penuh dengan penasaran, penuh pertanyaan Akhirnya para suster ini membayar dua orang mata-mata untuk mengawasi Kemana kah suster yang satu ini pergi setiap minggu sorenya Lalu di minggu sore suatu ketika Seperti biasanya suster ini pun pergi meninggalkan biara Tanpa dia ketahui Ada dua orang mata-mata yang mengikutinya dari belakang untuk mengawasinya Ternyata kedua mata-mata ini melihat bahwa suster ini pergi ke suatu desa yang dekat dengan biara Menuju suatu rumah yang didiami oleh seorang wanita tua Yang sudah malang dan sakit yang kesehariannya hanya tidur Di tempat tidur dan berbaring Karena tidak memiliki daya dan tenaga lagi Saudara yang terkasih Perempuan ini, perempuan tua ini hari-hari kebanyakan terbaring di tempat tidur Karena dia sudah tidak sanggup lagi untuk bekerja dan melakukan banyak hal Karena itulah setiap minggu sore Suster ini datang untuk merawat dia Memberikan dia makan, memasak makanan Dan juga membersihkan rumah tempat tinggal perempuan tua ini Ketika kedua mata-mata atau pengawas ini melihat bahwa suster yang satu ini melakukan hal itu Akhirnya mereka kembali ke biara dan melaporkan Apa yang mereka lihat yang telah dilakukan oleh seorang suster ini kepada perempuan tua ini Akhirnya saudara-saudara yang terkasih ketika para suster yang lain telah mengetahui Bahwa yang dilakukan oleh teman suster yang satu ini adalah hal yang sangat mulia Akhirnya mereka menyesali diri dan meminta maaf kepada suster ini Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Apa yang mau disampaikan bagi kita melalui ilustrasi Dan juga terutama dari firman Tuhan hari ini Yang pertama adalah ibadah kepada Allah Bukan saja ibadah ritual atau ibadah seremonial Sebagaimana yang kita lakukan setiap minggu di gereja Atau dalam kebaktian keluarga, kebaktian sektor, kebaktian kategorial dengan bernyanyi, mendengarkan firman dan lain sebagainya Tetapi ibadah sejati adalah kehidupan sehari-hari Dengan melakukan kehendak Allah atau yang disebut dengan ibadah aktual Ibadah seremonial atau ibadah ritual seperti yang kita lakukan di gereja itu sangat penting Tetapi tidak kalah penting juga yang disebut dengan ibadah aktual Artinya berbuat baik, memberikan bantuan, memberikan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan Ibadah ritual atau ibadah seremonial tanpa diikuti ibadah aktual Merupakan kesiasiaan Hubungan kita dengan Allah secara vertikal juga harus dicerminkan dengan hubungan kita yang sesama Secara horizontal Iman dan ibadah tidak hanya menyangkut hubungan kita dengan Allah Tetapi iman dan ibadah juga menyangkut hubungan kita dengan sesama kita Hubungan kita dengan anggota keluarga Hubungan kita dengan tetangga Hubungan kita dengan teman segereja Dan juga hubungan kita dengan banyak orang Karena itu runungan hari ini memendekankan bagi kita bahwa Allah berkenan Dengan perbuatan baik dan pertolongan yang kita perbuat Dengan tulus dan ikhlas Karena itu adalah korban kesukaan Allah Saudara yang terkasih dalam Tuhan Rasul Yaakobus dalam Yaakobus 1 ayat 27 berkata Bahwa ibadah yang murni dan yang tak bercacap dihadapan Allah Bapak kita adalah mengunjungi yatim piatu Mengunjungi janda-janda dalam kesusahan mereka Dan menjaga diri supaya kita tidak dicemarkan oleh dunia Inilah ibadah yang murni Bahwa ibadah seremonial Ritual ibadah kita di gereja Dengan nyanyian Dengan mendengarkan firman Itu tidak pernah terpisah dari ibadah aktual Karena itulah Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 1 berkata Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh Sebagai persembahan yang hidup Artinya seluruh jiwa dan raga serta yang kita punya Kita persembahkan kepada Tuhan Dengan hidup seturut kehendaknya Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Supaya ibadah kita di gereja Ibadah seremonial kita Ibadah ritual kita Tidak menjadi kesiasian Harus kita lanjutkan dengan ibadah aktual kita Dengan cara hidup penuh kasih Mau memberikan pertolongan Mau memberi belas kasihan dan bantuan Kepada orang-orang yang membutuhkan penuh dengan keikhlasan Dan rasa syukur kepada Tuhan Amin Kita berdoa Bapak di dalam surga Terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini Mengawali hari kami Mengawali aktivitas kami Tuhan membakar kali kami dengan firman Kami bersyukur Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kami Memberikan seluruh yang Tuhan miliki Bahkan nyawa dan hidup Tuhan Tuhan korbankan Untuk keselamatan dan hidup kekal kami Maka bila menyadari semuanya itu Kami tidak memiliki satu alasan pun Untuk tidak mengasihi saudara-saudara kami Terutama untuk memberikan pertolongan Bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan Dengan apa yang kami miliki Sebab ibadah yang sejati Bukanlah hanya ibadah di gereja Ibadah di keluarga Ibadah di sektor Tetapi juga Ibadah melalui tindakan Perbuatan yang didasarkan pada kasih yang tulus ikhlas Karena itu adalah persembahan yang sejati di hadapan Tuhan Maka kami mohon Tuhan berikan rohmu agar kami Selalu tergerak dan rindu Untuk mempersembahkan hidup kami Seluruh apa yang kami punya Sebagai ibadah yang tak bercacat Yang murni di hadapan Tuhan Berkati kami Dalam menjalani hari ini Tuhan pimpin kami Roh, hati, dan jiwa kami Serta pikir kami Biarlah Tuhan yang selalu mengarahkan dan menuntun kami Sehingga setiap kata, rasa, pikir, dan perbuatan kami Selalu berkenan kepada Tuhan Hari ini menjadi hari yang penuh sukacita dan damai sejahtera Karena kami mau bersama-sama Berjalan dan melakukan aktivitas kami di dalam Tuhan Berkati saudara-saudara kami yang telah mendengarkan firman ini Terutama yang masih sedang bergumul Karena banyak hal, sakit, duka, atau tekanan ekonomi Dan banyak hal dalam hidupnya Tuhan berikan hikmat dan kekuatan Tuhan menangkan mereka atas segala pergumulan mereka Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur Amin Demikian renungan hari ini Kami dari HKBP Limo Menyampaikan selamat pagi Selamat beraktifitas bagi kita semua Tuhan Yesus memberkati Horas Terima kasih